ya jadi ada pertanyaan mengenai remote dari pompa kandila maguro remote seri sini ya pertanyaannya adalah bagaimana kalau remote rusak atau hilang apakah kandila menjual remote nya aja dan juga bagaimana dengan nasi pompanya apakah pompanya masih bisa digunakan atau tidak ya saya akan jawab di video ini pokoknya kalian tonton terus videonya sampai selesai semoga bermanfaat halo teman teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali di kang jayar channel sebentar muncrat muncrat guys ini canggih ya hidupkan dulu matikan lagi ya saya akan menjawab pertanyaan yang barusan ya bagaimana kalau remote nya ini rusak atau hilang apakah pihak kandila menjual remote nya aja oke jawabannya adalah saya belum tau nanti akan saya tanyakan ke pihak supplier nya apakah ada remote yang dijual terpisah ya jadi supaya menjadikan solusi kalau remote nya hilang ataupun rusak terus jawaban yang kedua dari pertanyaan bagaimana untuk pompanya apakah masih bisa digunakan atau tidak sekarang kita praktekkan aja ini remote nya ya aktifkan kita matikan nah dalam posisi mati ataupun hidup misalkan remote nya hilang sekarang posisi hidup remote nya hilang kita gak bisa ngidupin ya andaikan ini remote nya hilang tuh kita tinggal cabut aja apakah pompanya masih bisa dihidupkan tinggal colokkan lagi pompa hidup oke seperti itu sekarang kalau misalkan posisi pompanya mati ya posisi pompa mati ya teman teman nah ini hidup ini mati remote hilang apakah pompanya masih bisa digunakan kalian tinggal cabut aja seperti ini hidup lagi jadi pompanya ini masih bisa digunakan dengan cara kalian mereset cabut dan colok seperti ini aja cara meresetnya dan ketika kandila menjual remote baru ya tinggal di firing ulang aja jadi seperti itu ya ini contohnya ini remote yang barusan ya ini remote yang barusan saya telah disini dan saya membeli remote baru misalkan ini remote baru kita cabut seperti biasa kita apa namanya firing ulang kita hitung sampai 2 detik kemudian kita pencet tombolnya kalau saya sih lebih seneng memencet tombol off ya tapi bebas kalian mau mencet tombol mana aja tapi kalau saya lebih seneng mencet tombol off supaya tahu bahwa ini sudah terkoneksi atau belum jadi dia mati kalau misalkan pencet tombol off oke kita hidupkan ya 1, 2 oke mati ini remote yang baru ini remote yang tadi ya oke jadi seperti itu terus remote ini ini ketemu bisa nggak dipakai nggak bisa ya nggak bisa jadi harus di pairing ulang ini hidup ya tuh itu nggak bisa jadi harus di pairing ulang apabila kalian ingin menggunakan remote yang ini jadi sebenarnya remote yang manapun bisa digunakan yang penting di reset dan di pairing ulang saja seperti itu ya teman-teman ada juga yang menanyakan ini remote-nya nggak bisa connect lagi ke pompanya itu sebabnya adalah karena kalian sudah mencabutnya ini kan masih connect ya ini saya matikan ketika kalian sudah mencabutnya memindahkan pompanya atau apalah kalian cabut seperti ini dan kalian colok lagi ini posisinya akan menjadi setelan pabrik lagi tanpa bisa di connect scan ke remote ini nggak akan hidup jadi tetap kalian ketika sudah mencabut pompa ini harus di pairing ulang caranya ya seperti tadi 1 2 mati oke jadi remote yang manapun bisa digunakan yang penting harus di pairing ulang dulu ya teman-teman seperti itu jawabannya dan nanti untuk remote yang dijual terpisah saya akan tanyakan dan nanti akan saya impokan kembali semoga video ini dapat bermanfaat terima kasih sudah menonton saya Kang Jar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye